Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari Universitas Algi Pari jurusan parmasi dan sebelumnya perkenalkan nama saya Bayu Ningrat kali ini kami disini akan menjelaskan mengenai vaksin untuk penyakit demam berdarah demam berdarah atau DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh virus tersebut maka manusia menciptakan antipirus atau yang disebut vaksin vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan alami tubuh terhadap suatu penyakit vaksin ini bekerja dengan cara memicu pertahanan alami tubuh untuk menghasilkan antibody yang dapat melawan virus penyebab penyakit demam berdarah baik selanjutnya saya akan menjelaskan tentang patogenesis dari penyakit DBD jadi untuk teman-teman mohon simak animasi berikut ya dengue adalah masalah kesehatan masyarakat terutama di Amerika Latin dan Asia ketika nyamuk menggigit seseorang untuk memakan darah nyamuk yang terinfeksi melepaskan air liur yang mengandung virus dengue begitu dalam tubuh virus menginfeksi sel-sel kekebalan dalam jaringan kulit dan memasuki sistem limfatik infeksi virus kemudian dapat memicu reaksi peradangan yang kuat selama masa inkubasi virus akan bereplikasi pertama kali secara lokal dan kemudian menyebar ke dalam aliran darah orang yang terinfeksi ini disebut veremia mengandung empat jenis untuk melawan empat jenis virus dengue begitu vaksin masuk ke dalam tubuh mengaktifkan sistem kekebalan tubuh dan produksi antibody sistem kekebalan diaktifkan dalam tiga langkah yang pertama pengambilan sel dendritik dan membawa strain vaksin melalui pemuluh getah bening mereka akan mengaktifkan sel T yang kemudian akan mengaktifkan sel B sel B akan berlipat ganda dan mulai memproduksi antibody antibody terhadap empat jenis virus dengue akan dialirkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah Hai ketika nyamuk yang terinfeksi menggigit seseorang yang sudah divaksinasi virus yang masuk ke dalam tubuh segera dikenali oleh sistem kekebalan tubuh antibody spesifik yang dihasilkan oleh vaksin menetralkan virus virus dengue dihentikan oleh sistem kekebalan tubuh seseorang gejala yang dialami oleh pasien penderita demam berdarah seperti mual dan muntah ruam dan juga hasil tes laboratorium yang menunjukkan sel darah putih sedikit untuk mengatasi gejala dan mencegah infeksi virus semakin memburuk biasanya pasien dianjurkan untuk banyak meminum cairan dan juga beristirahat yang cukup mengonsumsi obat penurun panas untuk menurunkan demam namun hindari penggunaan aspirin dan juga obat anti-implamasi non-steroid dikarenakan dapat memperparah pendarahan penyakit demam berdarah dapat dicegah dengan salah satunya menggunakan vaksin contoh vaksin yang digunakan untuk demam berdarah ini adalah vaksin Dengfaxia vaksin ini berisi virus serotip demam berdarah tetravalen yang sudah dilemahkan kenapa tetravalen? karena virus DBD itu terdiri dari 4 tipe DEN1, DEN2, DEN3, DEN4 dengan pemberian vaksin maka tubuh akan membentuk sistem kekembaran tubuh terhadap virus atau serotip tersebut yang belum pernah menginfeksi kedalam tubuh atau dapat juga dilakukan dengan pencegahan lain seperti melakukan foaming, menanam tanaman anti nyamuk dan menggunakan lotion anti nyamuk efek samping penggunaan vaksin demam berdarah terdiri dari sakit kepala, demam, pusing, alergi, nyeri otot, dan nyeri bengkak pada bagian penyuntikan efek samping tersebut muncul ketika 3 hari setelah penyuntikan vaksin demam berdarah selamat menikmati